Assalamualaikum, selamat pagi ketemu lagi kita channel Deni Sapa Teman hari ini kita akan melihat dan membahas sedikit sepak bola Indonesia yang kejadiannya terjadi di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut pertandingan sepak bola pertandingan sepak bola Indonesia di ajang Pekan Olahraga Nasional ataupun Aceh dan Sumatera Utara tadi malam sudah menyelesaikan babak telapan besar dan tim Tuan Rumah menghadapi tim dari Sulawesi Tengah pertandingannya seru serunya kita gak nonton sampai selesai ribut-ributnya kita gak sempat lihat tapi setelah di media ada rame-rame kita mencoba dan melihat lagi seperti apa pertandingannya hari ini kita akan membuat reaksin itulah pertandingan sepak bola jadi ceritanya semalam tim Tuan Rumah Aceh menjamu tim Sulteng di Partai Delapan Besar pada babak pertama di menit ke-25 pemain Sulawesi Tengah Wahyu berhasil mencetak gawang mencetak gol ke gawang tim Aceh sampai bertahan turun minum di babak kedua permainan sedikit keras karena kalau dilihat kalau sepintas dilihat tim Tuan Rumah sedikit bermainnya agak keras tapi pemain Sulteng juga meladih nih kekerasan dan kekerasan dibalas kekerasan ya mungkin suasana di lapangan ya di stadion juga waktu itu tidak terlalu bersahabat buktinya banyak botol-botol air mineral benda-benda lain di lapangan yang turun ke lapangan entah itu ada oknum-oknum tertentu ya sampai akhirnya pemain Sulawesi Tengah di Kartu Merah kalau menurut pandangan wasit Kartu Merah itu ya sudah sewajarnya diberikan karena bermain keras tapi kalau dilihat dari ya itulah gak ada yang salah di sesi ini wasit mungkin kurang melihat atau pemain juga makanya dilakukan protes oleh pemain Sulawesi Tengah saya gak merasa melakukan kesalahan waktu itu ya pemain Aceh jatuh dan bola tidak sedang berada di kakinya kalau dilihat dari review pertandingan ya kita tidak membenarkan siapapun dan kita tidak menyalahkan siapapun itulah pertandingan sepak bola yang sering terjadi di Indonesia nah di akhir-akhir beberapa pertama terjadi insiden insiden itu menjadikan tim Aceh diberikan kesempatan untuk penalti sebenarnya penalti ini diberikan juga agak sedikit kontroversi untuk lebih jelasnya nanti kita saksikan channel dari siapa teman kita berharap sepak bola Indonesia terus berkembang dan tidak menjadi sepak bola yang ini seperti sepak bola tarkam jadinya kelihatan dua kartu merah untuk tim Sulteng dan dua hadiah penalti untuk tim Tuan Rumah satu bisa dihilgakan kemenangan ada di pihak tim Aceh karena tim Sulteng melakukan 2 ambulans masuk ke lapangan setelah wasit dibogeng oleh pemain Sulteng ini dia liputannya kita reaksi selamat menikmati menikmati ketika kemudian pertandingan jadi lebih lama karena pemain sulteng diamankan bukan diamankan tapi mengamankan diri jadi pertandingan tertunda lebih dari 25 menit akhirnya pertandingan ini berjalan durasinya lebih panjang padahal bukan tambahan waktu ya jadi pertandingannya dibuat waktunya lebih panjang karena itu tadi ditunda karena terjadi insiden pemukulan wasit di lapangan hingga ambulans terus masuk ke lapangan bukan cuma satu tapi dua kita lihat kejadian yang sebenarnya ini yang lain ya 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 Kita harus terus belajar untuk sepak bola Indonesia yang lebih modern, lebih maju, dan lebih bisa berprestasi di kanca nasional dan internasional. Kalau seperti ini, tidak ada yang kita benarkan, tidak ada yang kita salahkan, wasit tidak berpihak, wasit mesti bertindak adil, pemain pun bisa menahan diri. Terima kasih sudah menyaksikan, jadi sahabat teman, untuk Indonesia, untuk semangat sepak bola Indonesia. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.